Assalamualaikum hai teman-teman kali ini aku akan bagikan resep ikan bandeng kuah kuning ini enak dan juga gurih cocok buat menu buka sahur dan juga menu harian yuk mulai masak untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya pertama-tama aku kerat ikan bandengnya yang udah aku cuci disini aku memakai 2 ekor ya teman-teman kurang lebih setengah kilo atau 500 gram setelah aku kerat-kerat kemudian aku potong menjadi 3 setelah selesai memotong aku peras jeruk nipis ini biar tidak amis ya teman-teman ya kemudian aku baluri dengan 1 sendok teh garam bolak-balik ikannya agar merata setelah ikan dilumuri dengan garam dan jeruk nipis kemudian didiamkan selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman baru nanti dicuci kemudian digoreng sambil menunggu ikannya didiamkan aku akan menghaluskan bumbunya ya teman-teman lanjut aku haluskan bumbunya yang terdiri dari bawang merah bawang putih kunyi jahe kemiri dan garam 1 sendok teh kalau kalian suka pedas cabainya bisa dihaluskan saat menghaluskan bumbu ini ya teman-teman kemudian aku goreng ikan bandengnya sebelum menggoreng aku kasih setengah sendok teh tepung terigu ya teman-teman agar tidak meletus-letus saat ikan digoreng setelah sebagian kuning kemudian aku balik ikannya setelah semuanya matang baru aku angkat kemudian aku panaskan wajan setelah panas aku tumis bumbunya sampai wangi tambahkan daun salam serta lengkuas tumis lagi sampai bumbunya benar-benar tanak kemudian aku tambahkan sekitar 2 gelas air ya teman-teman kalau kalian suka kuah yang agak banyak bisa ditambahin ya disini aku menggunakan santan instant ya teman-teman kemudian aku adu-adu santannya biar tidak pecah lanjut aku masukkan gula merah penyedap kemudian aku masukkan ikan banengnya kalau teman-teman suka kuah banyak tidak perlu menunggu lama ya teman-teman karena ini ikannya sudah merasa tadi sudah dibubui dengan garam baru kemudian aku masukkan cabai rawit aku tunggu sampai layu cabainya disini teman-teman bisa mencicipi kurang garam atau kurang manis setelah semuanya oke siap disajikan silahkan mencoba semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.